Kamu tuh mandi gak sih kalau mau sekolah? Jangan-jangan, kamu gak mandi ya? Pantesan aja bu karet ban kebakar gini Gimana muka kamu gak jerawatan gitu? Orang mandi juga jarang Sama itu tuh, baju kamu dicuci gak sih? Mau sekolah atau mau ngegembel sih? Selamat siang dok Iya siang Maya Saya mau perawatan nih dok, seperti biasa Oh iya Maya, seperti biasa ya treatment wajah Iya dok Kalau gitu silahkan Maya berbaring di tempat tidur dulu ya Saya mau siapkan dulu perlengkapannya Baik dok Nah sekarang kita mulai ya Maya untuk perawatannya Iya dok Dok, saya mau tanya nih Kalau untuk usia remaja seperti saya itu Harusnya berapa hari sekali sih dok perawatan wajah? Untuk usia kamu ya minimal, itu seminggu sekali udah ideal Nah, kalau untuk produk skincare yang bagus untuk kulit saya itu harus yang gimana ya dok? Kalau untuk kulit Maya ya, harus skincare resmi Kamu jangan menggunakan skincare yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan yang lainnya Karena itu bisa membahayakan kesehatan kulit kamu Maya Oh gitu ya dok Sebentar dok, saya angkat telepon dulu Halo, iya ma Maya, kamu dimana? Ini udah sore loh, kok belum pulang? Iya ma, ini aku baru selesai di sekolah ma Ini baru mau pulang ma Yaudah ya ma, dadah ma Dok, makasih ya dok untuk perawatannya hari ini Kalau gitu saya permisi pulang dulu ya dok Hati-hati di jalannya Maya Ingat, jangan pakai segingar sembarangan ya Nah, sebelum pulang aku beli alat-alat makeup dulu deh Permisi mbak, saya mau beli skincare-nya dong mbak Oh, boleh kak Ini krimnya kak Dipakai malam dan pagi hari ya kak Oh iya kak Sama saya mau nawarin produk baru nih kak Pelembab muka, keluaran terbaru yang sering dipakai artis-artis itu loh kak Kakak, mau gak? Ah, boleh deh kak pelembabnya Saya mau coba Jadi, ini semuanya berapa harganya? Sebentar ya kak Saya ambil dulu pelembabnya Nah, ini pelembabnya Semuanya jadi Rp550.000 ya kak Makasih ya mbak Kalau gitu saya permisi pulang dulu ya mbak Aku pulang mah Kamu dari mana Maya? Udah sore loh ini Itu apa yang kamu bawa? Ini krim skincare sama pelembab mah Buat perawatan wajah aku Maya, kamu ngapain pake beli skincare segala? Kamu belum waktunya untuk pake-pake skincare Maya Kamu itu masih muda Kulit kamu itu lagian bagus kok Kalau kamu sering pake skincare-skincare yang gak jelas Takutnya malah merusak kulit kamu loh Ah mama, aku juga beli skincare yang gak asal sembarangan beli kok mah Aku udah konsultasi dulu ke dokter lah mah Lagian juga kan mama tau Kalau aku itu harus terus keliatan cantik mah Pokoknya penampilan dan kecantikan itu nomor satu buat aku mah Iya mama tau kok Tapi kamu gak usah pake skincare juga Kamu udah cantik Maya Cantik kamu itu udah alami tau Udah ah Mama gak boleh liat aku seneng aja sih Harusnya mama itu seneng Kalau anak mama itu pinter merawat wajah dan tubuhnya Bukan malah dimarahin Gimana sih mama? Yaudah aku ke kamar dulu ya mah Capek nih mau istirahat dulu Dasar anak jaman sekarang Kalau dinasehatin pasti aja ngebantah Beda banget sama jaman aku dulu Eh Maya Duh pagi-pagi liat Maya itu ibarat anugerah banget sih Seger banget keliatannya Udah cantik Pokoknya the best deh Iya Maya Kamu kayak beda dari yang turun dari kayangan tau Kalian Kalau mau ngerayu itu sikat gigi dulu lah Baru ngerayu ngerti enggak? Pusat deh si Maya Cantik-cantik Omongannya pedes banget ya Dikira gue belum sikat gigi kali ya Iya bener bro Sampai ngedown gue diomongin kayak gitu sama dia Lu sih lagian gak sikat gigi Lah lu jadi nyalahin gue sih bro Udah sesama gak sikat gigi gak usah ngeledek ya Kita ke kantin aja yuk ah jajan Mau gak lu? Ayo deh kita gas Eh ada si kutu buku yang kucel Kok bau-bau karet ban ya disini? Kamu tuh mandi gak sih kalau mau sekolah? Jangan-jangan Kamu gak mandi ya? Pantesan aja bau karet ban kebakar gini Gimana muka kamu gak jerawatan gitu? Orang mandi juga jarang Sama itu tuh Baju kamu dicuci gak sih? Mau sekolah atau mau ngegembel sih? Kamu tuh malu-maluin sama sekolah aja sih Cukup ya Maya Aku tau kamu cantik Tapi jangan seenaknya gitu dong sama aku Omongan kamu itu kayak bukan anak sekolah tau Dasar si jerawat Orang dikasih tau kok gak terima sih Yaudah lah sekarang ayo kita masuk ke kelas Gak sia-sia ya aku perawatan setiap hari Hasilnya aku jadi gadis paling cantik di sekolah ini Pokoknya gak ada yang ngalahin kecantikan aku Eh Maya Kamu ini bukan perhatiin saya Malah asik ngaca-ngaca lagi Emangnya kamu kira ini salon apa? Hahaha May May Lu sekolah apa mau ngelenong sih? Ngaca mulu kerjaan lu Hahaha Emang enak lu Maya Lagian di sekolah bukannya belajar Malah ngaca mulu Model bukan lu Makanya jangan seorang kecakepan jadi orang Diam lu yoga Lu juga cowok dekil Ikut-ikutan lagi lu Kalau mau ngatain orang ngaca napa lu? Udah diam kalian semua Jangan pada ribut Maya ini peringatan buat kamu ya Saya lihat sekali lagi kamu kayak gini Saya hukum kamu Nanti kamu gak saya izinkan ikut pelajaran saya Ngerti kamu? Iya pak Udah sekarang kalian semua buka buku latihan Dan kerjakan soal latihan di halaman 103 Baik pak Maya Lu pake skincare apa sih? Bisa jadi glowing dan cantik gitu Gue treatment lah ke dokter sama perawatan seminggu sekali Ya lu enak mai banyak uang Sedangkan gua Kan gak mampu kalah setiap minggu perawatan Yang ada ibu gua marah-marah ini Nih gue kasih tau ya sama lo Kalau cewek itu harus dan wajib buat merawat tubuh apalagi wajah Hmm bau apaan ini ya? Kok bau ketek gini sih? Lo gak mandi ya? Enak aja lo mai Lo kan tau Emang gue jorok apa? Iya juga sih Gue tau lu kok Terus siapa nih yang bau banget keteknya? Wah Baunya Dari si Laras nih Eh Laras Kamu mandi gak sih kalo sekolah? Badan kamu bau banget ketek tuh Pake deodoran kesengganya Bikin Napsu makan orang hilang aja sih Kok kamu jahat banget sih Maya sama aku Gak usah kenceng-kenceng juga dong ngomongnya Kan aku jadi malu Aku tau kok emang badan aku ini bau ketek Lah emang bener Dasar cewek bau Orang bukannya makasih udah diingetin Ini malah marah Lo ngasih taunya kelewatan Maya Gak usah kenceng-kenceng juga kali Kasian tuh anak orang sampe malu tau Lah emang kenyataannya kayak gitu? Masa gue harus pura-pura sih? Gimana sih lah? Jadi lo belain dia nih? Ya bukannya gitu Maya Tapi kan kasian aja Udah ah males gue bahasnya Udah yuk kita lanjut makan lagi aja Rutinitas paling menyenangkan Yang merawat wajah Agar tetap cantik Nah sekarang baru kita pake pelembapnya deh Nah selesai deh pake pelembapnya Sekarang saatnya kita lanjutin tugas yang menyebalkan dari sekolah Duh ini guru maksudnya apa sih gak sih tugas kok susah banget gini sih? Mana aku bisa ngerti coba Oh iya Mah Mama Ada apa sih Maya kamu teriak-teriak panggil mama kayak gitu? Ini mah soalnya susah Hehehe Mama bisa tolong bantuin aku gak? Jawab soal-soal ini mah Loh Kamu yang punya tugas Kok malah suruh mama yang ngerjain? Kamu ini di sekolah kerjanya ngapain aja emangnya? Nih denger ya Maya Kamu itu harusnya fokus ke pelajaran kamu Jangan malah dandan Sama muka aja yang diurusin Tapi otak kamu tuh gak diurusin Kok mama ngomongnya gitu sih mah? Bukannya seneng anaknya cantik Ini malah dimarahin Udah ah Mama keluar aja Gih Bikin mood aku berantakan aja sih mama Kamu marah sama mama Maya Yaudah iya iya Mama keluar dari kamar kamu nih Dasar sih mama Orang mah dibantuin kayak anaknya ngerjain tugas Ini mah malah diceramahin Apa jangan-jangan mama iri lagi sama aku? Secara kan kulit aku lebih bagus dari kulit mama Kulit mama kan udah keriput Ini lagi tugas dari pak guru Susah banget sih Bodoh ah Emang aku pikirin Pusing kepala aku ngerjainnya Mening aku tidur aja deh Yang penting kan Aku udah treatment wajah pake pelembab yang aku beli tadi Duh Kenapa ya ini? Kok muka aku jadi gak enak gini sih? Ini kenapa? Kok muka aku banyak benjolan kecil-kecil gini sih? Jangan-jangan Muka aku Hah? Wajahku? Kenapa ini wajahku? Mama Mama Sini ma Kamu kenapa sih Maya? Hah? Muka kamu kenapa Maya? Kok jadi kayak gitu sih? Gak tau ma Aku gak tau Gimana ma? Muka aku jadi gini Aku gak mau pokoknya Ayo anterin aku ke klinik Tempat aku treatment Aku gak mau sekolah Kalo muka aku masih kayak gini mah Apa kata temen-temen aku nanti? Iya-iya Yaudah Kamu siap-siap dulu aja ya Mama juga Kamu siap-siap dulu Makanya Lain kali Kalo orang tua ngomong itu Didengerin Kalo udah kayak gini Mama juga kan yang repot Udah ah Mama jangan kebanyakan ngomong Bukannya cepetan Liat anaknya kayak gini Gimana dok? Kenapa muka anak saya Jadi banyak jerawat kayak gini ya? Ini bu Kulit Maya Mengalami Iritasi akut Yang membuat wajah Maya Jadi berjerawat kayak gini Kok bisa sih Seperti ini Maya? Kamu pake skincare Apa emangnya? Waktu kemarin-kemarin Pas saya selesai perawatan Dari sini dok Saya mampir Ke toko kosmetik Lalu Saya beli skincare Dan pelembabnya dok Mungkin Itu penyebabnya ya dok Kenapa muka Maya Jadi iritasi gitu? Mama Jangan so tau deh mah Orang skincare Yang aku beli itu Skincare yang dipakai Artis-artis kok Itu semua Gak menjamin Maya Emangnya Kamu tau Skincare itu Asli atau palsu Harus kamu inget ya Maya Harusnya itu Kamu lebih selektif lagi Memilih skincare Kan saya udah Kasih tau ke kamu Waktu itu Kalo kulit kamu ini Masih sensitif Maya Iya dok Sekarang Saya pasti bakal Lebih hati-hati lagi Memilih skincarenya Terus Masalah wajah saya Gimana dok? Bisa sembuh gak dok? Kayaknya Butuh waktu deh Buat mulihinnya Maya Yaudah dok Kalo begitu Saya permisi pulang dulu deh Makasih ya dok Ingat ya Maya Kamu harus berhati-hati Dalam memakai skincare Oke? Iya Baik dok Ma Gimana ma Aku gak mau Wajah aku kayak gini ma Aku gak mau Nanti apa Kata temen-temen aku ma Kalo wajahku Jadi banyak jerawatan gini Pokoknya Aku gak mau masuk sekolah Kalo muka aku Masih kayak gini Aku Mau mama Cari dokter Yang beneran dokter Yang bisa bikin jerawat-jerawat Aku ini hilang ma Tanpa ada bekas dan sisa Titik Gak boleh gitu dong Maya Kamu harus tetap sekolah Kalo kamu gak masuk sekolah Cuma gara-gara ini Nanti kamu bisa ketinggalan pelajaran loh Walaubagaimanapun Kamu tetap anak mama yang cantik kok Enggak Pokoknya Maya gak mau masuk sekolah Kalo wajah Maya belum sembuh Enggak Aku gak mau kayak gini Sekarang aku udah gak cantik lagi Apa kata temen-temenku Kalo sekarang wajahku jadi jelek Dan banyak jerawatnya gini Enggak Pokoknya aku gak mau masuk sekolah Sebelum jerawat di wajahku ini hilang Dan bener-bener bersih Gara-gara skincare dan pelembab ini Wajahku jadi seperti ini Aku gak mau pake lagi Maya Ayo kita makan Kamu harus makan loh nak Nanti kamu sakit kalo gak makan Kamu gak boleh terus-terusan kayak gini ya Bagi mama Kamu tetap anak mama yang cantik Kamu harus lawan perasaan kamu itu Dan kamu harus buang jauh-jauh pikiran kamu Kalo kamu itu jelek Karena bagi mama Kamu tetap anak mama yang cantik Aku gak mau sekolah mah Aku malu mah Udah Maya Kamu sekolah yuk Mama anter sampe kelas Loh Maya Kamu kenapa Kok pake masker gitu sih Tante Maya kenapa Tante emangnya Jadi gini loh deh Maya mengalami iritasi kulit Yang membuat wajah Maya jadi banyak jerawatnya Hah Wah Jadi banyak jerawatnya sih Oh Jadi si tuan putri yang cantik ini Sekarang sudah berubah jadi buruk rupa Hah Makanya Maya Kalo punya wajah yang cantik Jangan sombong Giliran kayak gini aja nangis deh Nyesel Rasain kamu Maya Gak enak kan kalo dibully Nah perasaan ini sama saat kamu ngebully aku kemarin-kemarin Makanya jadi orang itu jangan so cantik Nasar jerawat batu Sekarang udah gak ada lagi tuh Bidadari-bidadarian SMA Sipira Karena sekarang wajah kamu udah banyak jerawat batu Jelek Nuh Kok kalian berbenci sama Maya sih Emangnya Maya salah apaan selama ini sama kalian Nih ya tam Anak tante itu tukang bully di sekolah ini Makanya kena batunya dia Mama aku gak mau sekolah mah Lebih baik aku berhenti sekolah Pokoknya D SMA Sipira ini Yang paling cantik tetep aku Pokoknya Aku yang paling cantik Bukan kalian semua Ngerti gak Aku cantik Aku cantik Ya Allah nak Kamu jangan kayak gini dong Mama mohon sadar nak Sadar Mama sayang sama kamu Bro kayaknya si Maya udah stress deh dia Iya bener bro Kasian ya Dia jadi stress Aku cantik Aku cantik Aku cantik Last Gott salam Tampak Terima kasih telah menonton!